ini kembali lagi ke channel saya kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang rangkaian doll starter ya atau direct online ya untuk menyalakan satu buah kontaktor ini menggunakan tombol satu pushbutton NO dan untuk mematikan adalah menggunakan satu tombol pushbutton NC seperti itu lalu disini saya memakai pengamannya adalah MCB 1% dan juga saya pakai overload relay ya oke lalu bagaimana cara pangsanya yuk kita mulai saja pertama-tama kita konek kabel powernya dulu ya dia dari MCB ke power seperti ini kita pasang kabel powernya 1 oke lalu dari MCB ini masuk ke 95 ya 95 itu disini 95 ini masuk ke tombol NC ya kita sambung saja dulu tombol NC nya disini ini ke 96 ya biar gampang lalu tombol NC disini itu ke tombol NO kapasan dulu biar gampang ini masuk ke tombol NO kapasan dulu biar gampang lalu dari 96 ke NC NC ke NO dari tombol NO disini ke tombol NO kapasan dulu biar gampang lalu dari sini keluar ke 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 mana ke a1 ya satu disini bentar A1 yang mana ya nah nah satu oke ini ada tombol info biasa ini tidak ada pop ini ya agak semangat lalu dari tombol NO di sini untuk penguncinya ke 13 ya 13 di sini NC kontaktor ya adanya di sini ya oke di sini 2 pasang saja ke 13 oke kita berikutnya ya ya apa-apa dari titik lalu untuk penguncinya tombol A1 ke 14 untuk pengunci kontaktor outputnya dari 13 ke 14 ke A1 juga oke lalu terakhir tombol nolnya ya eh sorry kabel nolnya kita konek atau kita sambung ke A2 kontaktor ya ke oil kontaktor aduh ini nanti langsung dikonek ke power oke seperti itu oke lalu terakhir kita konek kabel powernya ya nolnya yang ke A2 kita konek saya pakai stacker ya di sini sama stop kontak untuk mematikan untuk mematikan jadi itu cara kerjanya gampang ya oke oke saya ulangi lagi ini power ya untuk fastnya masuk ke MCB lalu nolnya powernya masuk ke langsung ke A2 kontaktor lalu output dari MCB langsung masuk ke 95 di overload lalu kekuarannya yaitu 96 ini masuk ke tombol NC nah dari tombol NC itu di jumper ke tombol NO ya lalu dari apa tombol NO ini keluarannya itu masuk ke koil A1 kontaktor nah dari tombol NO ini ataupun tombol NC ini ada satu keluaran untuk pengunci ke nomor 13 dan 13 ini outputnya yang ke 4 outputnya itu 14 kontaktor ini masuk ke koil A1 juga seperti itu oke terima kasih teman-teman sudah menonton ini atau sudah menonton video ini ya semoga bermanfaat silahkan praktek ya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih backer seperti itu terima kasih